Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Gilas Data Channel. Sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas negara paling maju dan paling sejahtera di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Singapura merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Luas Singapura hanya sekitar 697 km persegi, sedikit lebih luas dari provinsi DKI Jakarta. Batas utara dan timur negara ini adalah Malaysia, sedangkan di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Indonesia. Singapura merupakan negara paling maju dan paling kaya di Asia Tenggara. Di tahun 2021, rata-rata pendapatan per kapita negara ini mencapai 66 ribu dolar Amerika. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ke tujuh dunia dan tertinggi di benua Asia. Sejak dahulu kala, Pulau Singapura sudah menjadi rebutan bangsa asing karena tempatnya yang strategis. Pulau kecil yang terletak di Selat Malaka ini berada di salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia. Pulau ini berada di jalur yang menghubungkan negara-negara Asia Timur dengan dunia barat. Tak heran jika pulau kecil yang dulu dikenal dengan sebutan Tumasik ini menjadi rebutan dari masa kerajaan kuno seperti Sriwijaya, Majapahit, maupun Malaka. Di zaman modern, pulau ini masih juga diperbutkan oleh negara-negara barat, mulai dari Inggris, Portugis hingga Belanda. Pada akhirnya, pada tahun 1819, salah satu pelaut Inggris, yaitu Rafles, mulai membangun pangkalan lautnya di Pulau Tumasik atau Singapura. Pada tanggal 16 September 1963, negara Malaysia secara resmi terbentuk. Negara Malaysia terbentuk atas 14 negeri atau provinsi yang salah satunya adalah Singapura. Namun, selang dua tahun dari kemerdekaan tersebut, Singapura secara resmi melepaskan diri dari Malaysia. Perbedaan ideologi telah menyebabkan perpecahan politik antara Malaysia dengan Singapura. Ketika itu, Malaysia mencanangkan agenda pro-Melayu, yakni mengutamakan penduduk asli Melayu atau pribumi di berbagai bidang kehidupan. Sedangkan Singapura merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari multi-etnis, mulai dari Melayu, Cina, India, hingga Eropa. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya People's Action Party atau PAP yang menjadi motor pemisahan Singapura dari Malaysia. Di tahun 1964 hingga 1965, terjadi kerusuhan antar-etnis di Singapura yang tak berkesudahan. Hal ini membuat Parlemen Malaysia menyelenggarakan sidang mengenai nasib Singapura, apakah tetap dipertahankan atau didepak. Dan hasil dari sidang tersebut diputuskan bahwa Malaysia secara resmi melepas Singapura. Pada tanggal 9 Agustus 1965, akhirnya Singapura secara resmi lepas dari Malaysia dan menjadi negara yang berdaulat. Sedikit demi sedikit, negara ini terus berbenah. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Singapura menjelma menjadi macan Asia. Lee Kuan Yew mampu menyulap Pulau Kumus Singapura menjadi pulau pusat bisnis dunia. Perdana Menteri Lee Kuan Yew membangun fondasi negara Singapura dengan sangat kokoh. Fokus utama Lee Kuan Yew pada awal pemerintahannya adalah membangun sumber daya manusia Singapura yang berkualitas. Guru-guru berkualitas didatangkan dari negara-negara tetangga. Warga negara Singapura yang berprestasi juga dikirim ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dari sisi perekonomian, Singapura memaksimalkan letak geografisnya yang strategis dengan membangun pelabuhan yang berkelas internasional. Sekarang ini, pelabuhan Singapura menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dunia. Selain itu, Lee Kuan Yew juga membangun bandara Changi Airport yang sekarang ini menjadi salah satu bandara terbaik dunia. Singapura juga membangun sebuah kawasan pusat bisnis dan perbankan di kawasan Katong. Kini, puluhan bahkan ratusan perusahaan internasional berkantor di daida tersebut. Kemudahan untuk berbisnis yang ditunjang dengan fasilitas yang komplit membuat Singapura menjadi negara dengan indeks kemudahan berbisnis tertinggi kedua di dunia setelah Selandia Baru. Meskipun Singapura tidak dianugrahi keindahan alam yang mempesona seperti Indonesia maupun Thailand, namun industri pariwisata negara ini cukup menjanjikan. Singapura terus berinovasi untuk membangun landmark-landmark yang dapat menarik para wisatawan internasional untuk berkunjung ke Singapura. Patung Merlion, Marina Baisen, Universal Studio hingga Chowel merupakan daya tarik wisata yang Singapura punya. Marina Baisen sekarang ini menjadi suatu ikon Singapura. Bangunan kembar tiga setinggi 200 meter yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang menyerupai kapal ini diresmikan pada tahun 2010. Bangunan ini memiliki berbagai fungsi. Mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, hotel, kasino hingga sky park. Selain berbangga dengan kemegahan Marina Baisen, Singapura juga selayaknya berbangga diri dengan berbagai gelar prestisius yang dimenangi oleh Changi Airport. Bandara Internasional Singapura ini memenangkan penghargaan bandara terbaik dunia dalam kurun waktu 8 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2012 hingga 2020. Penghargaan ini diraih Changi Airport berkat inovasi-inovasi yang dihadirkan guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para pengunjung bandara. Di tahun 2019, Changi Airport memperkenalkan sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Mereka membangun sebuah taman indoor di kompleks bandara seluas 135.700 meter persegi. Para penumpang transit dapat mengelilingi taman ini selagi menunggu penerbangan. Pihak bandara menyediakan akses mudah kepada para pengunjung bandara untuk dapat menikmati jewel. Terdapat kereta yang dapat digunakan para pengunjung untuk mengelilingi taman ini. Jika ingin bersantai, pengunjung dapat berjalan kaki dari terminal 1, 2, ataupun 3. Selain terdapat ribuan pohon dan ratusan toko ataupun restoran, tepat di tengah-tengah taman terdapat air terjun indoor tertinggi di dunia, yaitu HSBC Rain Vortex. Air terjun buatan ini memiliki ketinggian 40 meter. Demikian sekilas mengenai negara Singapura yang memiliki predikat sebagai macan Asia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!